Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat. Kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal ya, ojo kendor. Segali-legali sama-sama kita katakan ojo kendor. Jangan pernah kendor semangatmu atas berbagai macam-macaman dan teror ya. Kali ini saya akan bahas kredit pintar. Kredit pintar lakukan eksekusi pengadilan. Simak videonya. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel youtube. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. PMP! Yes! PMP! Jaya! 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 Ojo! Kendor! Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel youtube ini. Channel yang mewaraskan pikiran kalian, mental kalian, yang membooster semangat kalian agar tidak takut lagi menghadapi berbagai macam ancaman teror yang saat ini dikirimkan oleh pihak dari pinjaman online melalui petugas penagihannya. Kali ini saya akan bahas kredit pintar. Kredit pintar melakukan eksekusi sita pengadilan. Mau tahu? Liat yuk! Seperti apa? Dan saya akan ulas buat kalian semua. Nah, sebelum kita mengulas, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel youtube ini, bantu support, bantu dukung, tidak berbayar, cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ya, itu yang paling penting. Ditekan tombol merah loncengnya saat Anda sudah subscribe. Agar tidak perlu lagi mencari-cari kapan jam tayang atau tayang jam berapa dari video-video yang diada di channel youtube ini. Jadi, kalian dapat langsung notifikasinya ke handphone kalian. Otomatis. Nah, kawan-kawan, di kesempatan kali ini juga saya mengajak teman-teman yang ingin tergabung di grup facebook ya. Jadi, tidak hanya menonton channel youtube-nya. Harus tergabung juga di grup facebook. Biar Anda makin kuat. Karena gagal bayar itu jangan merasa sendiri. Ada 52 ribu orang tergabung di sana. Dari Sabang sampai Merauke. Dengan berbagai macam latar belakang profesi dari teman-teman yang tingkat gagal bayarnya rendah sampai yang tertinggi pun ada di sana. Saling curhat, saling sharing, saling menguatkan. Silahkan ya, kawan-kawan untuk link atau tanya bergabung ada di kolom deskripsi video ini. Dan saya sematkan di kolom komentar dan teman-teman wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Wajib itu hukumnya. Nah, ada info satu lagi. Yang ingin memiliki kaos Pak Guiban Membasmi Pinjol kaos PMP silahkan ini. Ini penampakannya. Dan ini nomor pemesanan kaosnya. Silahkan, Anda pesan kaos di nomor ini. Ini bukan nomor konsultasi. Ini nomor pemesanan kaos. Jadi, akan digubris kalau Anda nanya atau sharing terkait suatu pertanyaan terkait masalah pinjol. Nah, sebagai apresiasi atas pemesanan kaos tersebut artinya Anda sudah memberikan alamat yang lengkap, alamat detil sampai kurir bisa mengirim barang tersebut. Dan Anda setelah mendapatkan nomor resi dari admin maka Anda akan dimasukkan oleh admin ke dalam grup WhatsApp asuhan saya. Saya ada di sana. Silahkan kalian bisa konsultasi di grup tersebut. Ada saya di sana. Bisa sharing. Bisa bertanya ya. Mudah-mudahan grup ini bermanfaat untuk Anda semua. Oke? Sekarang kita menuju ke video tersebut. Simak videonya baik-baik. Jangan di skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Ini saya akan bacakan buat Anda ya. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya, Pak Haji. Terima kasih. Apa yang harus dicerahkan? Ini kirimannya ternyata yang membuat dia galau. Kredit pintar di sini ya. Hari ini, jam 12.05. Selamat siang. Hari ini kami melimpahkan data Anda ke kolektor lapangan beserta surat penyitaan dari pengadilan terkait pelanggaran perjanjian yang sudah Anda lakukan. Di sini Anda melanggar Undang-Undang KUH Perdata Pasal 13.13 terkait perjanjian dan telah melakukan one prestasi. Kami tunggu pembayaran Anda paling lambat jam 4 sore. Ambil kode virtual account di aplikasi dan lakukan pembayaran. kredit pintar mau melakukan penyitaan dari pengadilan terkait pelanggaran perjanjian. Jadi, dia membawa surat penyitaan dari pengadilan yang menyita. Itu jurusita dari pengadilan. Bukan dari pihak pinjolnya. Bukan dari pihak juga dari kredit pintar. Jadi, tidak ada hak dan warna mereka untuk bawa-bawa surat penyitaan dari pengadilan. Lagian, nah, sambah juga belum disidang, belum apa, sudah muncul surat penyitaan. P.A. Gitu lah, tebalik. Nah, ya. Kawan-kawan, kalau mendapatnya seperti ini, jangan diseriusin. Jangan dijadikan sesuatu yang serius sampai terfokus semuanya, terkuras energi Anda, pikiran Anda habis. Terkuras, hanya gara-gara mikirin seperti ini gara-gara ada tulisan di email tersebut, penyitaan dari pengadilan tidak mudah untuk melakukan seperti itu. Perlu mekanisme. Anda belum menjalani apapun, disidang juga belum, tiba-tiba ada penyitaan dari mana ceritanya. Anda belum dapat panggilan juga untuk menghadiri sidang. Tiba-tiba ada surat penyitaan dibawa-bawa sama kredit pintar sama DC-nya tadi yang ngepang-panggap dari kredit pintar. Ya Allah. Ya, teman-teman. Sengaja saya buat video-video seperti ini untuk membuat Anda tuh makin smart, makin pintar ya. jangan pernah mau lagi diobok-obok pikiran kalian. Jangan pernah mau lagi dibohongi Anda semua oleh kelakuan para desek-dese pinjaman online yang menagih Anda. Menagih saat gagal bayar, tentunya ada beberapa hal yang bisa terjadi. Potensi Anda kalang kabut, stres, bisa terjadi. Karena mereka melakukan daya presur yang cukup kuat untuk para penagih ini. Para penagih tentu tidak akan melepaskan kesempatan. Kesempatan menagih Anda kali pertama mereka menagih nomor Anda, kali pertama mereka menagih nama Anda beserta data-data kalian, tentu mereka ingin mempunyai wibawa ya. Ingin mempunyai suatu kekuatan power agar Anda tuh langsung takluk dan takut. Itu yang akan mereka mainkan. Jadi setelah pertama kali mereka memperlihatkan taringnya, menagih kalian dengan cara-cara seperti ini, bahwa kami membawa surat penyitaan dari pengadilan. Kami membawa surat somasi dari kuasa hukum kami. Siapkan kode virtual okon kami sudah siapkan kode virtual dan Anda siap bayar. Seperti itu, ujungnya siap bayar. Dan bukti bayar kasihkan ke kami. Itu apapun ancamannya, ujung-ujungnya, muaranya itu ujungnya, itu pasti seluruh pembayaran, bukti-buktinya kasih ke mereka agar mereka bisa klaim ke bos atau pimpinannya. Itu sebenarnya ujungnya itu, tujuannya itu. Jadi Anda itu hanya dibuat kalang kabut, Anda itu hanya dibuat stres, Anda hanya dibuat panik oleh mereka. Padahal mereka itu hanya coba-coba. Kali pertama menghubungi Anda, syukur-syukur Anda panik. Kalau Anda panik, itu artinya siap-siap mereka ya menggolkan tujuannya. Yaitu membuat Anda bayar. Tidak sadar kan? Kadang-kadang ada nasabah yang tidak sadar kalau mereka itu sudah dibuat panik sedemikian rupa sehingga mereka itu lupa. Kalau itu adalah ancaman, hanya ancaman pihak email, hanya ancaman pihak online. Tidak pernah menjadi kenyataan. Kalau nasabah dari dulu banyak yang diancam-ancam seperti itu dan benar-benar terjadi. Sudah dari dahulu kala itu semua pengadilan negeri di kabupaten dan kota itu penuh sesak dengan pengadilan gelar-gelar sidang yang dilakukan oleh pinjol menggugat nasabahnya yang gagal bayar. Pasti banyak itu. Pasti diberita-berita penuh, numpuk. Yang gagal bayar digugat karena dugaan warna prestasi. Yang gagal bayar disidang perdata. Banyak pasti ya. Buktinya nggak ada omong kosong. Makanya kalian itu terlalu banyak ya memakan hasutan-hasutan mereka, ancaman-ancaman mereka ditelan bulat-bulat tanpa dulu dicerna. Jadi kalian itu seperti makan sesuatu nggak dikunyah dulu langsung ditelan. Sama artinya Anda menerima pesan-pesan ancaman seperti ini langsung ditelan bulat-bulat tanpa dicerna tanpa dipikir dulu. Hati-hati kawan. Banyak sekali korban-korban yang sudah stres sudah tidak bisa berpikir secara logika lagi mereka mengelepankan takutnya takut di awal sudah karena diancam secara hukum diancam sudah ada surat sitak dan lain-lain akhirnya mereka gelap mata melakukan aksi gali lubang tutup lubang dan brrm selesailah sudah mereka sudah akhirnya terbenam dan terjerat lebih dalam lagi ke pinjaman apalagi dibumbui oleh para joki-joki pinjaman online yang sekarang berkeliaran. Seiring banyak nangisah gagal bayar mereka eksistensinya makin gila makin menguat itu yang namanya joki pinjol waspada mereka berperan seperti pahlawan mereka yang akan menolong Anda dari jerat-jerat seperti ini mereka akan membuat Anda tidak ditagih tidak pernah akan disentuh oleh debt collector dan lain sebagainya mereka bakpalawan padahal mereka semangat menjerubuskan Anda lebih dalam lagi mereka membuat Anda makin tenggelam lagi di pinjol hati-hati jangan pernah menggunakan jasa-jasa gagal bayar menggunakan joki gagal bayar bohong itu semuanya bohong itu hanya ingin menenggelamkan Anda lebih dalam lagi kejeratan pinjaman online paham oke kita kembali ke masalah surat penjitaan dari pengadilan bohong ya sudah itu saja yang mau saya sampaikan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua seperti biasa feedback terbaik dari Anda tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya merupakan saya tidak takut Anda tidak takut dengan ancaman apapun Anda tidak takut mau disita mau diapain Anda tidak pernah menjalani hal itu proses untuk penjitaan perlu Anda harus disidang dulu digugat dulu dan sebagainya baru ujung-ujungnya nanti tok aja kalau hakim memang dari pihak si kreditur ini meminta untuk penjitaan hakim mengaburkan ya sudah terjadi itu ya sudah lah tidak usah takut ya tidak terjadi oke kawan-kawan itu saja yang mau saya sampaikan tulis ketik di kolom komentar saya paham saya merupakan saya tidak takut halo teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel youtube JAMA Official Vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru terima kasih alhamdulillah teman-teman ada di akhir video saya kasih kesimpulan ya tadi Anda sudah lihat kalimat yang dikirim pesan yang dikirimkan pihak pesan email bahwa mereka akan datang menagih beserta dengan membawa surat penyitaan dari pengadilan bohong udah itu aja mudah ya kesimpulannya bohong udah ya saya pamit mudah-mudahan ini menyemangati kalian dan membuat kalian makin kuat dan percaya diri lebih lagi saat menjalani situasi gagal bayar tidak mudah melewati situasi gagal bayar banyak sekali goncangan banyak sekali kejutan yang akan membuat Anda bisa stres kalau Anda tidak waras pikirannya tidak mengedepankan akal sehat oke kawan-kawan itu saja yang mau saya membawakan terima kasih untuk yang nonton dari awal pertanyaan sampai akhir semoga menjadi manfaat buat kalian semua saya pamit robana atina fidun ya sana wapila akhirat ya sana wakilin aja benar wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam akalase bravo selamat menikmati selamat menikmati